Bahkan Alkitab terjaga dengan manuskrip. Manuskrip yang nulis siapa enggak tahu. Bentuknya manuskrip seperti apa dipatikan. Itu bukan data namanya. Do-nging. Oke, ketiga kali ini. Sorry ya, aku pajak yang Bang Nandar. Kalau debat kayak Bang Jumadong. Ini aku coba niru ya. Beda tapi pilnya ya. Nih, kita lihat nih. Masih ada waktu? Masih. Nih, aku tunjukkan data ya. Ini, di dalam data ya, bro. Di halaman 19. Tentang Injil Matius. Ini dari data Kristen nih. Pengarangnya siapa? Ternyata pengarangnya enggak jelas. Di sini disebutkan, akan tetapi kebanyakan ahli sepakat bahwa dia bukanlah yang mengarang Injil Matius. Yang ngarangnya saja enggak tahu. Asal-usulnya enggak tahu. Bagaimana mungkin dikatakan kitab asli. Nih, tunjukkan lagi datanya lah ya. Masih ada waktu ya. Satu menit. 165. Nilai ya. Injil kamu ini adalah Injil palsu lah ya. Pengarang. Pengarang sesungguhnya dari Injil. Kita ketahui. Bagaimana mungkin kamu berbicara tentang manuskrip ini, manuskrip itu. Yang ngarang Injil Matius saja tidak diketahui. Yang ngarang Injil Lukas tidak diketahui. Yang mengarang Injil Markus, Yohanes tidak diketahui. Sanatnya terputus. Bagaimana itu dikatakan asli, saudara. Waktu masih tersisa. Jadi, saya percaya kenapa Anda tidak mau menjabarkan definisi asli dan tidak asli. Kalau Alkitab Anda palsu, saya tunjukkan bukunya. Buku ini bukan dari Islam. Kalau Anda mengatakan ini dan itu, mana datanya? Hah? Saya tunjukkan nih. Oh, sudah selesai. Silahkan. Oke. Silahkan. Siap. Aku tidak mengatakan Musa yang menulis Injil Matius juga. Tetapi, aku mau mengatakan kepadamu, Kitab Suci orang Kristen itu ditulis oleh manusia. Contoh, Kitab Taurat ditulis oleh Musa. Seperti yang tertulis di dalam keluaran 24 ayat 4. Bahwa Musa menuliskan firman Tuhan. Yang ditulis Musa adalah Kitab Taurat. Penulis Injil Matius, ya Rasul Matius. Penulis Injil Markus, ya Santo Markus. Penulis Injil Lukas, ya Santo Lukas. Kan jelas sekali. Contoh kita lihat di dalam Lukas 1. Bacakan sama kau, ya Lukas 1. Bahwa penulisnya adalah Santo Lukas. Memang Kitab Suci orang Kristen itu ditulis oleh manusia. Kita mengakui itu. Theopilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seks sama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Memang Kitab Suci orang Kristen ditulis oleh manusia. Kitab Taurat ditulis oleh Musa. Kitab para nabi ditulis oleh para nabi. Injil Matius ditulis oleh Rasul Matius. Injil Markus ditulis oleh Santo Markus. Injil Lukas ditulis oleh Santo Lukas. Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Surat-surat Rasul Paulus ditulis oleh Rasul-Rasul Paulus. Kan tulisan manusia. Manusia yang menulisnya. Nah, lalu kau tadi mengatakan ini manuskrip. Nandar, malulah sih. Manuskrip itu ada dipatikan. Hanya lembaga Alkitab Indonesia yang boleh mengaksesnya. Kalo enggak keuskupan. Bagaimana mungkin ada orang Islam bisa mengakses manuskrip Alkitab? Kau stop penipuan, Nandar. Buku yang kau tunjukkan itu adalah tapsiran-tapsiran Kitab Suci. Manuskrip itu bukan seperti buku, Nandar. Manuskrip itu adalah kertas-kertas papirus yang sampai sekarang disimpan, dipatikan di Museum Israel. Gitu ya. Jadi penulis Alkitab itu banyak. Musa menulis kejadian keluaran imamat bilangan ulangan. Kelima kitab ini ditulis oleh Musa. Kitab Samuel ditulis Samuel. Kitab Raja-Raja ditulis oleh Raja-Raja orang Israel. Jadi ada 40 orang lebih penulis Alkitab. Memang manusia. Nah, pertanyaan saya. Penulis Al-Quran siapa? Contoh, surah sapi betina. Apa sapi bisa menulis? Siapa yang menulis Al-Quran itu? Tidak tahu. Apakah manuskrip Al-Quran itu lengkap? Gitu lho. Kan itu yang tidak kau jawab tadi. Kalau kau mengatakan siapa penulis Alkitabmu, sudah kutunjukkan tadi. Kitab Suci orang Tris ditulis oleh manusia. Gitu ya. Nah, lalu tentang buku-buku yang kau tunjukkan tadi. Namanya juga buku yang dibuat manusia. Kecuali itu kitab dibuat lembaga Alkitab Indonesia. Kalau ada yang kurang tepat, lembaga Alkitab Indonesia akan merevisinya. Kalau ada yang kurang tepat. Yang direvisi terjemahannya. Bukan manuskripnya. Manuskripnya tidak bisa diganggu. Dan ada dipatikan Septuaginta, Kodex Sinaiticus, dan lain-lain. Gitu ya. Yang ditulis oleh Rasul Yohanes diberikan kepada Santo Polikarpus. Santo Polikarpus memberikannya kepada Santo Irenius. Santo Irenius memberikannya kepada Hippolytus dan Bapak-Bapak gereja. Sampai sekarang masih ada aslinya dipatikan. Yang ada di Indonesia itu terjemahannya. Nah pertanyaan saya. Siapa sih yang nulis Al-Quranmu? Jangan-jangan itu karangan. Siapa sih yang nulis Al-Quranmu itu? Aku bertanya loh. Karena manuskripnya cuma ada sembilan. Yang lain manuskripnya mana? Nah kalau kau bilang. Oh Al-Quran ini kan dihapal. Apanya yang dihapal? Kalau berbeda hapalan kan masuk penjara. Bunuh-membunuh. Saidina Ali dibunuh. Ali bin Abu Talib. Nah memang terjadi perdebatan antara ulama-ulama Islam pada zaman dahulu. Yang akhirnya pada pembunuhan. Jadi yang benar siapa? Contoh sekarang di Iran orang Islam membuat kuburan malaikat Jibril. Kalau di Indonesia itu sudah masuk penjara. Tetapi di Iran itu tidak masuk penjara. Nah kenapa? Apakah mereka tanpa dalil? Mereka punya dalil. Tetapi dalilnya berbeda. Nah pertanyaan saya kau jawab dulu. Yang menulis Al-Quran itu siapa? Tolong kau jawab. Yang menulis Al-Quran itu siapa? Gitu ya? Semoga kau paham. Jangan tidak kau jawab Nandar. Kalau kau tidak menjawab. Nanti dikira orang Islam aku menghujat. Aku bertanya. Yang menulis Al-Quran itu siapa? Sapi Betina. Mana mungkin Sapi bisa menulis? Kau jawab ya. Siapakah orang yang menulis Al-Quran itu? Silahkan. Silahkan. Nandar. Baik. Terima kasih. Oke saya langsung jawab ya. Kalau kita lihat di dalam volume Al-Quran. Yang menulis Al-Quran itu pertama sekretarisnya Rasulullah SAW. Jaitin Tabi, Abu Bakar, Umar, Usman Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Banyak yang menulis Al-Quran. Tapi satu hal bahwa Al-Quran itu bukan patokannya, bukan manuskrip. Bukan tulisan. Bukan. Karena tradisi kearifan lokal pada saat itu dan Al-Quran kenapa diturunkan itu budaya hafalan, budaya oral, bukan budaya tulis tangan. Makanya Rasulullah SAW itu adalah seorang Nabi yang umi yang dinubuatkan di dalam Yesaya 29 ayat ke-29, eh ayat ke-12, ayat ke-12, ayat ke-12, ketika Nabi Yesaya mengatakan bahwa kitab termatrai, kitab yang tertulis di Dauhul Mahfuz akan dibaca oleh Nabi yang asli. Jadi, Nabi yang terakhir, bukan Nabi palsu seperti Paulus, di dalam kitab Yesaya disebutkan, ya, karra la yada'ti hassyfer. Ya, bacalah. Tetapi Nabi Muhammad mengatakan, la yada'ti syfer. Aku tidak tahu, aku tidak bisa baca. Kenapa orang-orang Yahudi mengakui kebenaran Quran sebagai kitab yang sangat luar biasa? Orang Yahudi itu mengakui kehebatan Quran. Orang Nasrani pada saat di zaman Rasulullah mengaku kehebatan Quran. Cuma mereka tutup mata terkait kebenaran. Itu mereka mengaku itu. Oke, itu sudah saya jawab, ya. Anda tadi mengatakan, ada manuskrip itu adanya di Patikan. Eh, Patikan itu Katolik loh, kamu protestan loh. Ya, kamu protestan. Kemudian tunjukkan, kok kenapa disembunyikan di Patikan? Karena banyak penyelewengan di dalamnya. Itu, contoh saya tanya nih sama kamu nih. Sebelum direvisi, di dalam, ini di dalam Alkitab dari Patikan ya. Ini Alkitab dari Patikan ini. Saya dikirim teman ini. Kamu kan ngomong Patikan-Patikan ya. Dilihat di dalam. Di dalam Yohanes 13, ayat 13 dari Alkitab dari Patikan. Ini dikirim Patikan nih ya. Patikan juga menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kamu menyapa aku guru dan Tuhan. Perkataanmu itu benar, sebab memanglah aku. Demikianlah aku. Kenapa oleh LAI, diterjemahkan menjadi Tuhan. Nah, ini kan yang tadi dari Patikan tuh ya. Kenapa dari Indonesia, kamu menyapa aku guru dan Tuhan. Tuhan dan Tuhan adalah sosok yang berbeda. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis bebel dengan tangan-tangan mereka sendiri. Mereka robah Tuhan menjadi Tuhan. Tuhan adalah Said. Di dalam bahasa Arabnya, Kata Yesus, kalian memanggil aku mu'aliman wa Saidan. Tidak pernah di dalam koidah bahasa Arab bahwa Said itu adalah Tuhan. Alkitab LAI itu menerjemahkan menjadi Tuhan. Sekarang saya minta kepada anda, Tunjukkan manuskrip. Yohanes 13, ayat ke-13. Alkitab LAI, kotak-kotak-kotak, jajah-jajah ulangkan, jawa. Eh, belum ya. Masih ada waktunya. Oke. Eh, tunjukkan lega. Ya. Masih ada waktu. Kita lihat nih. Ya. Oh, yang kedua nih. Yang pertama, Tunjukkan manuskrip Yohanes 13, ayat ke-13. Dari Injil Patikan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Kenapa di dalam Injil bahasa Indonesia menjadi Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, Kamu tadi mengatakan Theopilus. Siapakah Theopilus di dalam kitab lukas. Jajah-jajah ulangkan. Jajah-jajah. Cukup. 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 Silahkan. Dep. Suruh dia jawab. Mau diulangi pertanyaannya apa? Waktumu belum habis, Nandar. Waktumu belum habis. Lanjutlah. Oke. Jangan beralih kemana-mana. Saya bertanya dua hal. Ya, kepada kamu. Yohanes 13, eh, 13. Kenapa dirobah dari Tuhan ke Tuhan? Eh, dari Tuhan ke Tuhan. Coba manuskripnya mana? Satu. Yang kedua, Theopilus itu siapa? Coba. Tuh. Oke. Dia habiskan waktu ini. Oke. Oke. Silahkan. Oke, baik. Ya, langsung aku jawab. Yohanes 13, saya 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Di dalam manuskripnya tertulis kata kurios. Kurios artinya Tuhan. Gitu ya. Kenapa kata kurios yang artinya Tuhan, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Tuhan? Karena kata kurios itu adalah kata Tuhan yang disematkan kepada sesembahan. Contoh, di dalam Yahudi. Adonai, di dalam bahasa Yahudi, artinya Tuhan. Tetapi karena kata Adonai disematkan kepada sesembahan, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, terjemahannya harus Tuhan. Nah, gitu ya. Memang lazim, kata-kata zaman dahulu memang lazim, kata Tuhan itu, kata Tuhan itu disematkan kepada sesembahan. Contoh di Indonesia. Contoh di Indonesia. Kata Gusti, Gusti itu artinya Tuhan. Siapapun ditanya orang Indonesia, Gusti itu artinya Tuhan. Contoh, Gusti Prabu. Tuhan Prabu. Nah, ketika kata Gusti disematkan kepada sesembahan, contoh, Gusti Allah. Maka kata Gusti otomatis akan berubah menjadi Tuhan. Tuhan Allah maksudnya. Gitu ya. Jadi memang ada kata-kata tertentu, yaitu kata Tuhan, kalau disematkan kepada sesembahan, maka dia tidak boleh bermakna Tuhan. Harus bermakna Tuhan. Ya, contoh Gusti. Gusti Prabu. Gusti Prabu itu artinya Tuhan Prabu. Ketika kata Gusti disematkan kepada Prabu, maka Gusti ini artinya Tuhan. Tetapi, ketika kata Gusti ini disematkan kepada sesembahan, maka kata Gusti ini tidak boleh diterjemahkan Tuhan. Harus Tuhan. Contoh, Gusti Prabu artinya Tuhan Prabu. Gusti Allah artinya Tuhan Allah. Tidak boleh lagi Tuhan. Nah, jadi kamu harus belajar kosa kata dulu, Nanda. Ya, ada kata-kata tertentu yang kalau diterjemahkan, maknanya akan berubah. Gitu ya. Contoh, Gusti Prabu artinya Tuhan Prabu. Tetapi, kalau kata Gusti ini disematkan kepada sesembahan, Gusti Allah, maka kata Gusti ini akan bermakna Tuhan. Tergantung kepada siapa dia disematkan. Nah, demikian juga di dalam Yohanes 13 ayat 14. Kata kurios disitu, kalau diterjemahkan harus Tuhan. Karena disandingkan kepada sesembahan. Yang artinya, Tuhan di atas segala Tuhan. Ho kurios. Tuhan di atas segala Tuhan. Udah aku jawab ya. Baik. Yang kedua, Teopilus siapa? Baca aja luka satu. Teopilus yang mulia. Penguasa yang ada di masa itu. Penguasa yang ada di masa luka sini. Ya, silahkan kau buka catatan kerajaan-kerajaan Romawi. Ada Teopilus yang berkuasa di masa itu. Udah aku jawab dua-duanya ya. Baik. Kau tadi mengatakan Al-Quran itu ditulis sekretaris Nabi Muhammad kan? Baru tahu aku di jaman para Nabi udah ada sekretaris. Betul. Tadi aku mau ketawa. Tapi aku menjaga etika. Baru tahu aku di jaman para Nabi udah ada sekretaris. Nah, siapa tadi kau bilang sekretaris Nabi Muhammad itu? Kau jangan asal ngomong kau, Nandar. Masa Al-Quran ditulis oleh sekretaris Nabi Muhammad? Siapa tadi sekretarisnya itu? Tadi pelan kali kau bilang. Kau ulangi dulu nanti. Ya, masih itu pertanyaanku. Siapa yang menulis Al-Quran? Nah, lalu kau membuka tadi surat Al-Ala. Saya bukakan dulu surat Al-Ala. Sebentar ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Lalu kau mengambil dari dalam Yesaya. Maka kau mengkaitkan Quran yang diterima Nabi Muhammad itu waktu di dalam goa kan? Disuruh membaca di dalam goa. Nah, apakah kau yakin ada Nabi yang bertapat di dalam goa, Nandar? Apakah kau yakin ada Nabi dari Tuhan bertapat di dalam goa? Menerima Quran. Baca katanya. Lalu dibaca. Apa mungkin ada Nabi dari Tuhan bertapat di dalam goa? Tapi kalau kau yakin, silakan kau jawab. Gitu ya. Surat yang kau baca tadi. Bacalah sampai tiga kali. Aku tidak bisa baca. Bacalah sampai tiga kali. Aku tidak bisa baca. Itu kan di dalam goa. Bagaimana mungkin ada Nabi dari Tuhan bertapat di dalam goa, Nandar? Coba pakai logikamu. Atau silakan dulu kau bertapat sekarang ke goa. Coba kau pulang mengaku Nabi. Pasti kau dituduh orang gila. Masa orang yang bertapat kau anggap sebagai Nabi? Kan itu tadi yang kau baca tadi. Ikro. Bacalah. Aku tidak bisa baca. Bacalah. Itu kan di dalam goa. Mungkin tidak ada orang pulang bertapat jadi Nabi. Itu kan diterima Muhammad di dalam goa hero, kan? Nah, sekarang kau jawab. Kemungkinannya siapa? Yang menulis siapa sekretarisnya tadi. Kuat dulu bilang. Siapa sekretaris Muhammad tadi yang menulis Al-Quran? Baru tentang yang di goa itu. Gitu ya. Semoga kau paham. Harus kau jawab, Nandar. Silakan. Ini lah ya, teman-teman ya. Kita lihat nih. Ini langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Yang menulis Al-Quran itu ada Jadis Abid Ali bin Abi Talib. Muawiyah, Abu Syafiyah, Gubay bin Ka'ab. Jadi sudah jelas ya. Lalu yang kedua. Ini si anak bata ini memang. Bata, jangankan kamu lah. Cari pendeta yang terhebat di muka bumi. Di debat dengan saya. Kamu dijawab apa? Tanya. Terima kasih. Bata, jangankan kamu lah. Contoh kitab kepalsuanmu itu di dalam Matius. Matius 18, ayat ke-11. Tidak ada ayat itu. Itu di dalam kodex tertua loh. 360. Coba lihat kamu nih. Perhatikan ini. Setelah ayat ke-9, dari 9-10, langsung ke-12. Ini ayat ke-11-nya di mana? Kemudian yang ke-2. Tadi kamu mengatakan, Kalau kurios itu artinya adalah Tuhan. Eh, kurios itu bukan Tuhan bro. Di dalam Johannes 12, ayat 21. Kalau kita lihat, Di dalam terjemahan Alkitabu sendiri nih. Ini kurios dimaknai sebagai Tuhan, bukan Tuhan. Makanya Alkitab, makanya LA ini sudah merobah-robah kitab suci. Di dalam Johannes 12, ayat 21. Kata kurios diterjemahkan Tuhan. Kita lihat di dalam bahasa Yunaninya. Ini ya, Johannes 12, ayat 21. Ternyata, kurios Tuhan, lord, sister. Ini, nah ini kurios. Jadi banyak penyimpangan di dalam Alkitabmu. Saya ini belajar Ibrani dan Yunani, Bukan belajar Ibrani, Yunani, otodidak. Ada bimbingannya. Contoh ya, kalau kamu mau tahu arti God dalam bahasa Yunani. God itu adalah Theos. Yang oleh LAI diterjemahkan menjadi Allah. God, Theos, bukan kurios. Data lengkap, masih ngeyel. Kalau kamu ngeyel dan masih mengikuti Paulus, kamu masuk neraka. Saya menyampaikan data. Kamu tadi mengatakan Theopilus adalah pihak yang berkuasa pada zaman itu. Ada sejarahnya. Tunjukkan sejarah kepada saya. Siapa Theopilus tertulis? Di mana Theopilus selain di dalam kitabmu itu? Theopilus itu si Paulus. Bukan raja, bukan penguasa. Coba kamu tunjukkan. Kamu itu, kamu berbicara itu mewakili Kristen. Jangan bikin malu. Oke, saya kembali nih. Kedalam Matius 18 ayat 11 ya. Nih, mana Alkitab Bible saya. Saya tunjukkan ya kamu ya. Saya itu data semua loh. Tadi kamu menyebut kuguru dan Tuhan sudah salah kapra. Sekarang masih ada waktu ya. Oh, waktunya ternyata sekali ya. Oke, langsung saja saya tanya kepada kamu nih. Matius 18 di dalam kodex Sinaiticus kosong. Saya tanya kepada kamu. Terdapat di dalam gospel up. Di dalam manuskrip mana? Matius 18 ayat 11. Terdapat di dalam manuskrip mana? Matius 18 ayat 11. Jawab! Kamu tanya apa? Jawabannya kemana-mana. Ada ilmu kamu batak. Kamu sudah mengatakan anak batak. Ilmu gak ada. Suruh pendeta yang terhebat di muka bumi debat dengan saya. Saya tidak pernah kalah debat oleh Kristen. Masa ditanya apa? Jawab-apa? Jawab! Silahkan. Jangan melenceng kemana-mana. Si Theopilus di mana? Di dalam sejarah bahwa dia penguasa. Dia raja. Theopilus itu si Paulus. Sudah. Giliran Kuranda. Giliran Kuranda. Oke. Pertama. Aku tadi menjawab pertanyaanmu. Siapa Theopilus? Dan kenapa kata kurios menjadi Tuhan? Kan itu yang kau tanya dua tadi. Kan udah ku jawab. Kenapa kau tuduh aku tidak menjawab? Kata kurios. Kata Tuhan. Memang lajim berganti makna menjadi Tuhan. Tergantung disematkan kepada siapa, Nandar. Contoh. Gusti Prabu. Artinya Tuhan. Gusti Allah. Maka kata Tuhannya akan berubah menjadi Tuhan. Jadi itu sudah benar. Kata kurios disitu adalah Tuhan. Kata Tuhan memang akan berganti menjadi Tuhan. Kalau disematkan kepada sesembahan. Contoh Gusti Prabu. Tuhan Prabu. Tapi kalau Gusti disematkan dengan sesembahan. Gusti Allah. Maka Gusti ini gak boleh lagi Tuhan. Harus Tuhan. Tuhan Allah maksudnya. Paham ya udah ku jawab ya. Nah siapa Teopilus? Baca Lukas 1. Teopilus yang mulia katanya. Berarti dia yang mulia kan. Teopilus yang mulia. Berarti dia penguasa. Udah ku jawab dua. Matius 18 tidak ada di kodex sinetikus. Manuskrip Alkitab itu banyak. Papirus-papirusnya banyak. Ada naskah mesorah. Ada septuaginta. Yang tidak ada di septuaginta. Tentu saja ada di mesorah. Yang tidak ada di kodex sinetikus. Tentu saja ada di papirus-papirus yang ditemukan di laska laut mati. Karena manuskrip Alkitab itu banyak Nandar. Bukan satu. Berbeda dengan Al-Quran manuskripnya cuma sembilan. Nah baik. Sudah ku jawab ya. Jangan kau bilang ya ku jawab Nandar. Mana manuskrip Matius 18? Karena di kodex sinetikus tidak ada. Nah manuskrip Alkitab banyak. Ada naskah laut mati. Ada papirus-papirus yang ditemukan oleh Tertulianus dan lain-lain gitu. Sudah ku jawab ya. Nah sekarang kembali dulu ke pertanyaanku. Kau mengatakan tadi di dalam nubuatan Nabi Muhammad itu bahwa diberikan kitab yang termaterai. Di satu sisi kau bilang Al-Quran ini bukan kitab yang termaterai. Tetapi yang ditulis sekretaris Nabi Muhammad. Mana yang betul? Kau bilang tadi Nabi Muhammad menerima kitab yang termaterai. Kau tahu nggak kitab yang termaterai? Kitab yang termaterai. Udah dimaterai. Udah tertulis semua. Udah lengkap. Di satu sisi kau bilang Al-Quran itu ditulis sekretarisnya Nabi Muhammad. Makanya heran aku tadi. Kok ada sekretaris di jaman para Nabi? Bendahara siapa? Oke lah ketuanya Muhammad. Sekretarisnya si Jait. Kau bilang tadi. Jait bin Said. Bendaharanya siapa? Mana ada sekretaris di jaman para Nabi? Lawak-lawak kau Nandar. Ya jadi kau standar ganda. Kau bilang tadi kitab termaterai yang diterima Muhammad. Di satu sisi kau bilang yang ditulis sekretarisnya yang mana yang betul? Kitab termaterai kah yang diterima Muhammad? Atau yang ditulis sekretarisnya? Gitu ya? Siapa yang menulis Al-Quran itu? Itu yang pertama. Yang kedua. Nandar. Musab yang kau pakai sekarang itu produksi tahun 1924 di Mesir Nandar. Musab yang kau pakai sekarang. Al-Quran yang kau pegang sekarang itu. Itu baru dicetak 1924 di Mesir. Pertanyaan saya. Al-Quran apa yang kau pakai 1923? Atau apakah kau punya Al-Quran tahun 1923? Yang kau pegang sekarang kan itu baru dicetak di Mesir tahun 1924. Nah Al-Quran apa yang kau pakai tahun 1923? Ada enggak kau memiliki musab tahun 1923? Dan ini bukan kebohongan kawan-kawan. Ini fakta yang memang ditutup-tutupi agar orang tidak tahu. Orang akan mengatakan oh Quran itu dari dulu kalah. Itu tahun 1924. Eh Nandar. Musab yang kau pegang sekarang itu baru dicetak tahun 1924 di Mesir. Pertanyaan saya. Musab apa yang kau pakai 1923? Ya. Semoga kau jawab Nandar. Kalau pertanyaanmu selalu ku jawab. Nah lalu kau membawa tadi ke Elia. Elia masuk ke dalam goa karena akan dibunuh Izebel kan? Kan itu yang tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja 18. Ketika Izebel permaisuri Ahab hendak membunuh Elia. Elia bersembunyi ke dalam goa. Kalau Muhammad kan tidak. Ia kan pergi bertapa ke dalam goa. Beda dong. Bersembunyi ke dalam goa. Dengan pergi bertapa itu kan beda. Nah bagaimana mungkin kau bisa mempercayai orang yang pulang bertapa jadi Nabi? Coba kau jawab dong. Biar orang Islam paham. Kenapa yang pulang bertapa bisa jadi Nabi? Kau jawab dong. Ya biar orang Islam paham. Silahkan. Habis lah ya. Silahkan. Sudah. Silahkan Mananer. Ya. Jadi yang tadi Al-Quran itu ditulis oleh para sahabat ketika Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran. Al-Quran itu tradisi awal yaitu adalah dengan lauk, dengan torak, dengan toral. Yaitu dengan sistem hafalan. Cuma ketika Islam itu sudah kemudian banyak penganutnya, di mana penganutnya itu bukan hanya orang-orang Arab. Maka akhirnya Al-Quran itu dituliskan. Dituliskan oleh para sahabat. Yang namanya kitab termatrai, baik di dalam Yahudi maupun di dalam Islam, itu adalah di dalam laukul mahpus namanya. Al-Quran itu sudah lengkap, putuh di laukul mahpus. Di aras di sana. Karena ketika turun ya dihapal dan dituliskan. Itu yang dimaksud di dalam Yesaya 29 ayat ke-11-12. Tapi kamu mengingkari itu. Harusnya kamu kaji itu Yesaya 29 ayat 11-12. Siapa orang yang dimaksud di sini? Ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kamu tidak pernah menjawab semua pertanyaan saya. Contoh, kamu katakan si Teopilus itu adalah seorang raja, seorang kaisar. Di mana sejarahnya ada raja yang bernama si Teopilus? Coba kamu haji lagi jawaban kamu. Kamu itu ngawur semua jawabannya. Ya. Kemudian kamu mengatakan tentang Besora. Misu itu apa? Kamu berkata tentang Sep Tua Ginta. Sep Tua Ginta itu apa? Kamu itu ngawur semua. Dijauh apa? Siapa yang menulis Matius 18-11? Musa katanya yang menulis. Musa itu tidak hidup di zaman abad pertama. Ini kamu sudah salah paham. Oke ya teman-teman ya. Anak katak ini atau anak bata atau Rudi Sumamura ini ditanya apa? Lain ditanya, lain dijawab. Saya tanya sekarang sama kamu ya. Untuk membuktikan integritas kamu. Makanya tidak ada, saya apresiasi kamu. Karena pendetas di Indonesia tidak ada berani debat dengan saya. Nah, loh kenapa kamu ketawa? Coba siapa yang berani? Coba sekarang, saya minta kepada kamu. Ya, saya minta kepada kamu. Jelaskan kepada saya. Dan kepada umat Kristen yang melihat ini. Apa perbedaan Naskah Mesorah? Apa itu Tikun Soferim? Apa itu Sep Tua Ginta? Siapa yang menulis Sep Tua Ginta? Siapa yang menulis Naskah Mesorah? Apa perbedaan? Ini catat ya, catat ya. Saya ulang ini ya. Apa perbedaan? Naskah Mesorah. Dan apa pengertian Mesorah ini? Kedua, apa itu Tikun Soferim? Yang ketiga, apa itu Aleppo Kodex? Dan apa itu Naskah Leningrat? Oke. Perjanjian lama, bahasa aslinya bahasa apa? Kodex tertuanya, kodex apa? Kodex yang berbahasa Ibrani. Coba, jelaskan kepada saya. Jangan lari kemana-mana ya. Tikun Soferim itu apa? Cata, bila perlu ini moderatornya nanti tolong diingatkan ya. Tikun Soferim itu apa? Sep Tua Ginta itu apa? Naskah Mesorah itu apa? Naskah Mesorah itu apa? Aleppo Kodex itu apa? Naskah Leningrat itu apa? Dan apa kitab tertua dari perjanjian lama? Sep Tua Ginta. Kalau apabila kamu perlu, pesita itu apa? Coba. Karena kamu menjelaskan kesana kesini, kamu tuh gak ada pijakannya. Kalau saya, ilmu semua, data semua yang saya sampaikan. Coba kamu jawab itu terlebih dahulu. Kalau kamu mampu menjelaskan secara detail, secara benar paling tidak, maka saya apresiasi kamu. Tapi kalau kamu jawabannya kemana-mana, gak ada data. Contoh, Theopilus adalah Kaisar. Di mana ada Kaisar yang bernama Theopilus? Tahun berapa? Anaknya siapa? Di mana buktinya, datanya? Kamu ngomong, siapa ada hal sih Theopilus? Itu si Paulus. Bukan Kaisar. Itu saja. Toba dijelaskan secara runut. Ingat, apa yang kamu jawabin itu mempengaruhi iman Kristen loh. Jangan ngawur kamu. Coba, jelaskan. Saya ingin tahu. Silahkan. Silahkan, Cep. Oke, aku masih ada beberapa detik. Sudah gak apa-apa langsung saja. Oke. Boleh ya? Satu, dua, tiga, empat. Oke, Lai. Oke, Lai. Oke, aku jawab ya. Yang pertama, Theopilus. Kau bisa membaca di dalam. Ya, yang pertama aku jawab dulu. Kutulisi semua nandar. Mana mungkin gak aku jawab, Pak. Theopilus. Kau baca di dalam Lukas 1, ayat 1 sampai 4. Theopilus yang mulia. Theopilus ini adalah yang mulia. Yang mulia itu tentu saja seorang penguasa. Sekali lagi aku baca ya. Siapa Theopilus ya? Theopilus yang mulia. Banyak orang telah menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Yang dari semula adalah saksi mata pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu. Theopilus ini dipanggil seorang yang mulia. Dan orang-orang menulis sebuah buku untuk dibukukan, diserahkan kepada Theopilus. Jadi Theopilus itu adalah seorang penguasa. Udah aku jawab ya. Dalilnya ada di Lukas 1 ayat 1-4. Baik. Yang kedua. Jelaskan apa perbedaan Naskamesora dan Septuaginta. Oke baik. Septuaginta artinya 70 rabi-rabi Yahudi. 70 rabi-rabi Yahudi mengumpulkan seluruh kanon-kanon Ibrani, kanon-kanon Yahudi, dan kanon-kanon Samaria. Lalu dipilah-pilahnya. Mana yang ditulis Musa, mana yang ditulis Samuel, mana yang ditulis oleh Yesaya dan Nabi yang lain. Nah. Lalu mereka mengkanon semua ini. Inilah yang dikenal dengan Septuaginta. Atau 70 rabi-rabi Yahudi. Itulah perjanjian lama. Ya. Itu Naskah Septuaginta. Udah aku jawab ya. Septuaginta. Naskamesora adalah kitab suci. Manuskrip yang sudah usang juga ya. Seperti kanon-kanon zaman dulu. Tetapi penulisnya bukan orang Yahudi. Ketika kitab suci ini bukan ditulis orang Yahudi, tidak dipercayai orang Kristen. Tetapi dikumpulkan juga. Naskamesora ini sekalipun yang menulisnya Edom. Sekalipun yang menulisnya Raja-Raja Babel. Dikumpulkan juga. Tetapi tidak dipercayai menjadi kitab suci. Karena yang menulisnya bukan orang Yahudi. Kenapa? Karena dalam iman Kristen keselamatan hanya ada dari bangsa Yahudi. Tidak boleh orang Arab menulis firman Tuhan. Harus orang Yahudi. Karena Tuhan yang benar itu Tuhannya orang Yahudi. Gitu ya. Udah aku jawab ya. Satu, dua, tiga. Wih banyak kali pertanyaanmu ya. Oke. Yang keempat. Perjanjian lama bahasa apa? Bahasa Ibrani atau Hebrew? Ikun soferin. Ibrani bahasa Ibrani. Nah. Atau bahasa Yahudi yang sekarang itu bahasa Hebrew. Heber. Bahasa Ibrani. Udah aku jawab ya. Yang ketiga. Alepo kodex. Kodex itu artinya kodifikasi. Kalau sebuah manuskrip itu ditemukan di satu daerah. Udah? Maka dia akan dikodifikasi. Akan dites radiokarbon. RCM 14. Contoh. Seperti manuskrip Al-Quran yang ditemukan sembilan lembar. Maka dibawa ke Birham kan? Ke Inggris. Untuk dikodifikasi. Untuk diperiksa. Untuk RCM 14-nya. Radiokarbon 14. Nah gitu ya. Jadi udah aku jawab ya Alepo itu. Tetapi kalau hasil penyelidikannya. Tidak ditulis oleh orang Yahudi. Tidak bisa menjadi kitab suci bagi kami. Kalau tidak ditulis oleh orang Yahudi. Pun demikian. Manuskrip ini disimpan. Tetapi bukan untuk menjadi kitab suci. Karena tidak ditulis oleh orang Yahudi. Udah ya. Nah udah aku jawab semua nandari. Ya baik. Pertanyaanku. Ikun soferin. Ikun soferin belum. Oke. Sama lah itu. Masih banyak itu. Injil-injil apokrip. Injil-injil bernabas. Dan lain-lain. Masih banyak manuskrip yang lain. Tetapi ketika bukan tulisan orang Yahudi. Maka tidak dianggap kitab suci bagi orang Kristen. Koneksi netikus juga. Ketika bukan ditulis orang Yahudi. Itu tidak dianggap kitab suci. Udah aku jawab dong semua. Nah baik. Sekarang pertanyaanku tadi. Mungkin tidak orang yang pulang bertapa jadi nabi. Jawab dulu nandar. Nanti marah orang Islam nandar. Nanti dikira aku menghujat. Muhammad itu jadi nabi kan karena pulang bertapa nandar. Kau jawab dulu nandar. Nanti orang Islam jadi marah sama aku. Gitu ya. Apa mungkin orang yang pulang bertapa jadi nabi. Jawab nandar. Nanti dituduh aku menghujat. Itu dalilnya ada di dalam sahibu koritiga. Muhammad itu sebelum nabi dia bertapa dulu beberapa waktu. Habis bekalnya bertapa balik lagi. Disiapkan bekalnya bertapa lagi. Baru dia menemui namus. Di dalam sahibu koritiga kan dikatakan ini namus. Jawab dulu nandar. Nanti dituduh aku menghujat nandar. Gitu ya. Apa mungkin orang yang pulang bertapa bisa jadi nabi. Gitu. Kau jawab nandar. Nanti dibilang orang aku menghujat. Aku kan bertanya. Jawab ya. Tolong kau jawab nandar ya. Oke baik. Silahkan. Ebi. Oke. Sudah. Sudah. Wartuku sudah moderator. Sebentar. Moderatornya kemana nih? Iya. Oke. Udah. Oke. Ebi ya. Inilah ya teman-teman ya. Bata. Yang nonton ini bukan orang-orang liat pun. Yang nonton ini bukan orang-orang bodoh. Mereka melihat ini. Kamu jawabannya ngaur semua loh. Tidak ada satupun jawaban kamu yang. Saya bisa buktikan bahwa jawaban kamu ngaur. Pertama tentang Septuaginta. Septuaginta itu adalah ditulis oleh rabi-rabi Yahudi yang gak atas. Kamu katakan 70 rabi Yahudi yang gak jelas asal-usulnya siapa namanya. Bagaimana sebuah kitab suci jadi sebuah kitab suci dianggap suci kalau yang nulis aja gak tahu namanya. Tetapi yang saya ingin komentari. Kamu itu memang ya Allah. Nih ya. Septuaginta itu. The Septuaginta. Ini disitu disebutkan ya. The Greek Translation of the Hebrew Scriptural. Jadi yang namanya Septuaginta adalah bahasa perjanjian lama atau tanah yang ditulis dalam bahasa Yunani. Ini yang paling penting. Septuaginta sesuai dengan tertulisan disini. The Greek Translation of the Hebrew Scriptural. Bahasa perjanjian lama adalah bahasa Ibrani. Tetapi naskah tertuat dalam perjanjian lama adalah Septuaginta. 300 tahun sebelum Masehi. Sebelum Yesus lahir sudah ada naskah di Septuaginta. Mesoret. Itu tadi kamu Leningrat. Jawabannya ngaur kamu. Ngaur banget. Mesoretik. Naskah Kodex Leningrat. Itu ditulis pada tahun 1000. 1000 Masehi. Dimana tulisan perjanjian lama ada vokalisasi. Itu naskah mesoret. Kalau Alepo Kodex membedakan antara Alepo Kodex dengan naskah Leningrat. Alepo Kodex gak ada vokalisasi. Gak ada harokat. Gak ada nikut. Kemudian yang ketiga Tikun Soferim. Kamu gak tahu Tikun Soferim itu apa. Kamu bertanya tentang Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Coba kamu nanti debat sama saya. Kalau mau bahas itu ya. Paulus Nabi Palsu atau Nabi Muhammad. Kalau kamu mau bahas itu nanti temanya Paulus Nabi Palsu atau Nabi Muhammad. Atau kalau kamu bisa Yesus, Paulus dan Nabi Muhammad. Siapa yang palsu. Kalau Nabi Muhammad dan Yesus asli. Paulus. Tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya tema Paulus Nabi Palsu. Jadi itu bukan tema. Saya tidak ada urgensi untuk menjelaskan lebih jauh tentang itu. Saya ingin menanggapi bahwa jawaban kamu itu semua ngawur. Kemudian Tikun Soferim. Makanya kamu ini aduh ya Allah. Kamu itu ngawur semua. Tikun Soferim. Ini Tikun Soferim ya teman-teman. Ini bukti bahwa kitabnya Kristen itu memang ditambahi dan dirobah ya. Contoh disini ya. Tikun Soferim adalah istilah daripada penulisan rabai. Rabi Yahudi ya. Yang bermaksud pembetulan kitab atau penyalin. Jadi memang dikoreksi contoh. Saya kasih tahu contohnya ya. Ini dalam website Yahudi aslinya. Torah Research Genesis 18.22. Detikun Soferim. Teman-teman bagaimana rabi-rabi Yahudi itu menerobah ya. Contoh disini ya. Contoh disini di dalam Genesis 18.22. Disini tertulis. Fa'adonai Odenu Omed Levene Abraham. Itu dirobah sama mereka. Dirobahnya apa? Fa'adonai Odenu Omed Levene Abraham. Ditambah dan dikurangi. Nah sebelumnya berbunyi gini. Fa'adonai Odenu Omed Levene Abraham. Setelah diganti. Ini sebelum diganti ya. Saya ulangi ini. Fa'adonai Odenu Omed Levene Abraham. Setelah dirobah. Coba bandingkan. Antara kejadian 18.22. Sebelum dirobah dan setelah dirobah. Sebelum dirobah. Fa'adonai atau Kristen menyebutnya. Fa'yahwe Odenu Omed Levene Abraham. Setelah diganti. Fa'afraham Odenu Omed Levene Yahweh. Ini yang dimaksud dengan dipalsukan. Dirobah dan diganti. Makanya saya tanya. Kamu paham tikun soperim apa enggak? Waktu habis. Aduh. Jangan. Eh. Cepat kali kalau aku menjelaskan ya. Oke. Lanjut, Re. Pilihanku ya? Oke, baik. Kau tadi menanyakan kepadaku apa itu Septuagintah. Lalu aku menjawabnya. 70 rabi-rabi Yahudi yang main kanon. Perjanjian lama itu. Kau bilang salah. Lalu kau tunjukkan di dalam laptopmu itu artikel. Septuagint LXX. LXX itu artinya 70, Nandar. LXX itu 70. Kan udah jelas tadi kau tunjukkan Septuagint LXX. Kan itu 70 artinya Nandar. Berarti jawabanku benar. Septuagintah artinya 70 rabi-rabi Yahudi. Kan kau tunjukkan tadi Septuagint LXX. Malah kau bilang salah yang ku jawab. Padahal kau sendiri menunjukkan datanya tadi. Septuagint 2 LXX. LXX itu 70. Maksudnya itu angka Romawi, Nandar. Malu-maluin kau. Oke, tapi enggak apa-apa. Oke, baik. Aku sudah berusaha menjawab, Nandar. Entah jawabanku itu tidak bisa kau terima. Ya, enggak apa-apa, Nandar. Aku sudah berusaha menjawab semua yang kau tanyakan. Lalu kau menuduh kitab suci itu sudah dirubah. Kau mengatakan kau dikirimi patikan tadi manuskrip. Ya, itu dustamu untuk mulan Anda. Kalau mau kritik teks, kau cukup ke Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau mau kritik teks. Kalau mau melihat manuskrip aslinya, kau tinggal kepatikan, Nandar. Tuhan Yesus mengasihimu, Nandar. Enggak apa-apa. Tetapi kenapa enggak berani kau menjawab pertanyaanku itu, Nandar. Nanti dibilang orang Islam, aku menghujat loh soal Muhammad yang bertapa itu. Jawab dulu dong, biar tercerahkan orang Islam. Nanti dikira aku berdusta loh. Sahih Bukuri 3 jelas itu datanya. Muhammad itu sebelum jadi Nabi, dia bertapa dulu ke dalam goa. Memang yang enggak pernah diajarkan di masjid pada umumnya? Jaranglah diajarkan di masjid itu. Kalau diajarkan di masjid itu, ya repot dong. Bisa semua bubar kan. Masa si orang yang pulang bertapa jadi Nabi, kau jawab, Nandar. Nanti aku dikira menghujat, Nandar. Ya, tolong kau jawab nanti. Nanti kalau enggak kau jawab, dipikir aku nanti menghujat. Nah, baik ya. Nah, baru tentang musab yang kubilang itu tadi. Musab yang kau pegang sekarang, musab al-Quran yang kau pakai sekarang itu, itu baru dicetak 1924 di Mesir. Pertanyaan saya, Quran apa yang kau pakai 1923? Simpel kan pertanyaanku kan? Ada enggak Quran di rumahmu? Ada enggak musab di rumahmu? Ada kan? Nah, musab yang kau pakai sekarang itu, itu baru diproduksi tahun 1924 di Mesir. Yang kau pegang sekarang? Nah, musab apa yang kau pakai 1923? Simpel pertanyaan saya. Lalu kau katakan tadi, Al-Quran itu ditulis sekretaris. Sekretaris Nabi Muhammad, oke, enggak apa-apa. Penulisnya Jahid bin Syahid. Yang ditulisnya itu mana? Mana manuskrip yang ditulisnya itu? Mana manuskrip yang ditulis sekretaris ini? Gitu loh. Jangan yang dicetak orang Mesir ini ya, tahun 1924. Paham kan? Biar jangan berputar-putar, Nandar. Quran yang kau pakai sekarang, itu kan baru dicetak 1924 di Mesir. Nah, Quran apa kau pakai 1923? Apakah Quran yang ditulis sekretaris Nabi Muhammad yang kau bilang itu? Coba, mana yang ditulis sekretaris itu? Coba, bisa enggak kau tunjukkan? Atau ada enggak di Mesir? Biar pijakku ke Mesir. Biar kucari ongkosku. Kalau memang itu ada di Mesir, Quran yang ditulis sekretarismu Nabi Muhammad itu, biar kucari uang, biar kucari uang langsung. Ini potong kupingku kalau itu ada di Mesir. Enggak ada. Karena pada tahun 1924 itu, ketika musab itu dicetak 1924, yang dikumpulkan itu para hapis. Bukan yang ditulis sekretaris. Paham enggak, Nandar? Paham dong. Jangan pura-pura yang enggak paham lah. Ketika Quran itu dicetak 1924, yang dikumpulkan itu kan para hapis. Para pengapal, kau tahu enggak kau arti hapis? Para pengapal yang dikumpulkan di Mesir, lalu dicetaklah Quran 1924 itu. Itulah yang kau pakai sekarang. Nah, yang ditulis sekretaris mana? Kau bilang tadi ditulis sekretaris Nabi Muhammad. Yang ditulisnya itu mana sekarang? Jadi jangan standar ganda. Di satu sisi kau bilang Nabi Muhammad menerima kitab yang termaterai. Kalau kitab yang termaterai, ya ada dong kitabnya. Di satu sisi kau bilang ditulis sekretaris. Yang ditulis sekretaris mana? Jangan kau bilang dimakan kambing. Memang ada hadisnya itu Quran dimakan kambing. Itu silahkan kau jawab, Nandar. Silahkan. Oke, sudah ya. Waktu habis, waktu habis. Lebih sedikit. Oke, Marnar. Iya. Kitab yang palsu itu, saya jawab, Nandar. Kitab yang palsu itu, yang jelas tidak ada usul-usulnya nih. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak diketahui. Kamu saya tanya, di mana masuk ke Nul Skrip itu dipatikan-dipatikan. Ini ngaur, enggak ada datanya dipatikan. Mana ada dipatikan. Ini saya katakan ya, manuskrip, bahkan septuagintamu itu, apa septuaginta, apa namanya itu? Autografa itu sudah enggak ada. Tadi kamu katakan, saya sudah menjawab, LXX itu 70. Saya sudah tahu LXX itu 70. Tapi kamu tidak mendefinisikan apa itu septuaginta. Itu yang kedua. Nih, ya ini dari Ibu Rita Wahyu ya, teman-teman ya. Kita lihat nih. Kitab Kristen ini sudah palsu loh. Nah, ini dari ahli Ibrani, namanya Ibu Rita Wahyu, teman-teman ya. Kita lihat nih, menurut Ibu Rita Wahyu, kitab Kristen itu enggak ada jelas asal-usulnya. Coba kita lihat ya. Oke, dari sini. Namun sayang sekali, tebal aja, teman-teman bisa lihat. Namun sayang sekali, kita sudah tidak memiliki teks alkitab yang asli, atau autografa yang ditulis langsung oleh penulis kitab. Jadi, dor buat kamu. Kenapa saya dor? Kamu ditanya, kitab sucimu, itu dipatikan dusta kamu. Autografa alkitab itu enggak pernah ada. Dibakar, dihilangkan. Nah, kalau kamu berbicara siapa yang nulis al-Quran, tadi sudah saya jabarkan, itu ada Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Talib, ada Muawiyah, ada Ubay bin Kaab, sudah saya jelaskan. Kamu kemudian mengatakan, Nabi Muhammad ini Nabi asli atau tidak. Saya sudah katakan, kamu mengatakan bertapa dari mana. Dan ini tidak ada urgensinya dengan tema. Tema kita adalah, alkitab atau Quran yang asli. Kamu sudah babak belur, alkitab terbukti palsu. Banyak ayat tambahan, banyak ayat kosong. Lalu kamu mengatakan di Mesir begini, eh, Islam ini bukan timbul dari Mesir. Islam itu bukan dari Mesir. Kamu mengatakan itu tanpa ada data. Al-Quran itu sudah ada sejak tahun 1600 tahun yang lalu. Nabi Muhammad, dengan tradisi hafalan, bukan tradisi manuskrip, seperti yang kamu bilang. Saya tanya manuskripnya mana? Dipatikan, dipatikan. Itu cara ngeles kamu untuk menutupi ketidak aslian di belkamu. Saya tunjukkan, alkitabmu palsu menurut pakar Kristen itu sendiri. Kita lihat nih ya. Ini sudah saya sampaikan, namun sayang sekali, kita tidak memiliki teks alkitab yang asli, yang palsu, yang sekarang kamu pakai. Autografi yang ditulis oleh langsung, oleh penulis kitab, itu sudah hilang. Kenapa? Karena sudah palsu. Nah, kemudian dikatakan di sini. Dan yang menjadi persoalan adalah, dari 5000 lebih salinan, atau yang disebut dengan manuskrip, ini yang kamu maksudkan, tidak memiliki kesamaan yang mutlak. Namanya palsu juga. Sudah palsu, diedit. Saya tunjukkan kepada kamu. Dari dua teks, yang dihasilkan, ternyata memiliki perbedaan-perbedaan, yang mencolok. Yang mana critical text banyak melakukan penghapusan kata, perubahan kata-kata tertentu, ayat-ayat tertentu, maupun bagian-bagian tertentu dalam alkitab. Ini tidak pernah ada di dalam sejarah Al-Quran, ada penambahan, ada penghapusan. Tetapi di dalam sejarah Kristen, ada penambahan. Di sini ada penghapusan, ada perubahan. Tidak pernah ini terjadi dalam Quran. Nah, sekarang saya minta kepada kamu, untuk membuktikan, di dalam Mark, Matthew 18, ayat 11, tertulis di dalam manuskrip mana. Kamu katakan di Patikan. Eh bro, sekarang itu sudah dipublis oleh Patikan itu sendiri bro. Ini namanya kodek Sinaitikus loh. Kamu bisa mencari nih. Ini kodek Sinaitikus sudah dipublis oleh Patikan. Kok kamu bilang harus mengecek ke Patikan? Tidak usah. Ini sudah dipublis. Matthew 18, kenapa ayat 11 tidak ada? Kita lihat nih ya. Ini dari ayat 10 langsung ke ayat 12. Saya sudah cek, banyak kepalsuan dalam alkitab. Kita cek di sini ya. Sudah saya catat nih anak bata. Ini ayat-ayat yang kosong dalam Biblemu, dalam perjanjian baru. Coba, saya tanya nih. Di mana manuskripnya, Matthew 17, 21. Di mana manuskripnya, Matthew 18, 11. Di mana manuskripnya, Matthew 23, 14. Coba kamu tunjukkan. Kalau kamu cuma mengatakan, dipatikan, dipatikan, sedangkan patikan itu katolik. Kamu protestan. Kalau kamu sudah mengatakan, Waktu habis. Setelah ini, setelah si anak bata menjawab, silakan dia closing. Setelah itu saya closing ya. Oke. Lanjut. Silakan anak bata kamu menjawab. Coba tunjukkan manuskripnya. Karena ada legal standing, di dalam penyalinan kitab suci. Ya, apalagi kepada seorang nandar, yang beragama Islam, tidak mungkin patikan mengirimkannya sama kau. Enggak mungkin. Itu yang kau bawa itu adalah artikel-artikel. Ya. Anak TK saja bisa mengakses itu di internet. Artikel-artikel kau bikin melawan aku. Ya, enggak imbang nandar. Bagaimana mungkin artikel kau bikin melawan aku, sementara semua data sudah di otakku. Ya. Semua manuskrip kitab suci orang Kristen, ada di patikan. Ada di museum Israel. Yang ada di Indonesia, hanya terjemahan saja. Bahkan di lembaga alkitab Indonesia, enggak ada manuskrip nandar. Boleh kau cek ke Jagarta, kau bawa PGI, kau bawa ke tua PGI, pergi kau ke LAI, lembaga alkitab Indonesia, mereka tidak akan punya manuskrip. Bagaimana mungkin sedangkan LAI tidak punya manuskrip, kok si nandar punya? Gitu ya. Nah, jadi manuskrip itu dijaga ada di patikan. Ada di patikan. Lalu kau katakan patikan itu kan Katolik. Protestan itu berasal dari Katolik. Protestan itu berasal dari Katolik, kawan-kawan ya. Protestan itu diorbitkan oleh Martin Luther. Martin Luther itu dulu biawarawan Katolik. Nah, jadi protestan ini berasal dari Katolik. Memang semua data-data kitab suci orang Kristen yang megang itu Katolik, ada di patikan. Lembaga alkitab Indonesia saja harus berangkat ke patikan mau menyalin. Bagaimana mungkin si nandar punya manuskrip, sedangkan LAI tidak punya manuskrip. Nah, jadi hentikanlah berdusta nandar. Hentikanlah berbohong. Kita yang betul-betul saja ya. Nah, baik. Kalau kau tidak mau menjawab pertanyaanku itu, minta maaf kawan-kawan ya. Seandainya aku tahu, seluruh pertanyaanku itu tidak dijawab senandar. Aku tidak akan menanyakannya. Sumpah aku. Contoh pulang bertapa jadi Nabi. Itu tidak dijawabnya. Kalau tahu aku dia tidak menjawabnya, enggak akan kutanyakan kian itu. Baru yang kedua. Apa Quran yang dipakai pada tahun 1923? Kalau tahu aku itu tidak dijawabnya, aku tidak akan menanyakannya tadi ya. Maaf kawan-kawan semua teman-teman muslim. Aku tidak ingin menyinggung. Tetapi ini cuma edukasi saja saudara-saudara ku. Ya, kita satu bangsa. Seandainya aku tahu dia tidak mau menjawab tadi. Seandainya aku tahu dia tidak mau menjawab. Tentu saja aku tidak akan menanyakannya. Gitu kawan-kawan ya. Jadi, kukira sudah selesai kawan-kawan ya. Sudah selesai kawan-kawan ya. Dan sekalianlah aku closing statement. Karena kupaksakan pun bertanya. Jawabannya tidak akan ada. Kupaksakan pun bertanya. Jawabannya tidak akan ada. Baik kawan-kawan. Kita saudara sebangsa. Kita ini bersaudara di dalam Indonesia. Apa yang kami lakukan dengan sinandar ini. Hanya sekedar edukasi saja. Hanya sekedar edukasi saja kawan-kawan. Tidak ada niat untuk menyakiti hati kawan-kawan. Enggak. Ini hanya edukasi saja. Aku pikir sinandar ini bisa berdebat. Makanya aku ajak dia berdebat. Tapi yang kutanyakan tidak dijawab. Aku minta maaf. Kalau aku tahu dia tidak mau menjawab. Aku tidak akan menanyakan itu ya. Mungkin itu dulu closing statement dari aku. Akhir kata aku ucapkan. Emenistabatua mapar linggo manidik kenamo-mok. Dibata amasibut namertua. Horus metadiparorot. Dipasuk-pasuk akah pinataula. Tulubang masa tua. Tusang kramaporik. Gabinani ula sinurnapinaan. Itu pahiyo putan namertua dibata. Marititi tuh hatta. Tuhan Yesus Kristus. Gua ngakapa dahonakuna salah. Sada honokuma. Horbostikota duksisapang na'walu. Parbutuhan mengelilik. Parukung mengelalu-alu. Dibali yang menggagak satu jabung mengelalu-alu. Diakapa dahonakuna pelubihu. Mangaku salah ausa puluh jari-jari. Pasapuluh jari sima jujung. Unang dibuat tubaga seroha. Sogon na'idoniakajol masinwayeng. Kalau ada jarum yang patah. Jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata aku salah. Jangan simpan di dalam hati. Atong sogon na'u ujungi. Sasani selummasa tinogutu burtean. Satu tiga ras toh dirodang di bulan. Lelin betta bangulu jala gabian. Jala horas-horas. Totongma diramauti Tuhan. Tuhata Yesus Kristus. Horas. Horas-horas. Damai Kristus bersama kita. Saloh. Udah bu? Udah. Suruh lasinandar closing bu. Udah-udah. Oke baik. Oke. Closing sebetulnya tujuh menit. Kalau kamu mau nambah liat dua menit. Lima aja. Lima menit aja nandar. Oke baik. Silahkan. Baik aku closing ya. Kitab Kristen itu terbukti palsu teman-teman. Tadi salah satu diantaranya adalah Matthew 18 ayat kebelas. Kita lihat ya. Kalau kita lihat di dalam tafsirannya ini jelas palsu ini. Kita lihat di dalam tafsiran Jerusalem. Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah kiranya tidak asli. Kalau tidak asli ya palsu. Tidak ada catatan di dalam Quran yang semacam ini. Lalu yang kedua. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Tema Alkitab asli atau Quran yang asli. Alkitab jelas palsu. Banyak catatan yang mengatakan itu. Kamu bertanya tentang Nabi Muhammad, Nabi asli bertapa. Di mana kata bertapa dalam Quran? Tidak ada kata bertapa di situ. Makanya kalau kamu berani kita nanti berdebat. Temanya Paulus atau Nabi Muhammad yang Nabi palsu. Yesus, Paulus, Nabi Muhammad, siapa Nabi asli dan siapa Nabi palsu. Itu temanya. Tema di sini adalah temanya adalah Al-Quran atau Bible kitab asli. Kalau kamu mau ke situ, nanti saya akan jelaskan kepada kamu. Atau kita diskusi nanti besok ya. Alkitab, apakah Nabi palsu. Tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya bahwa si Paulus adalah Nabi palsu. Nah, kemudian saya tunjukkan kepada Anda. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi yang dijanjikan oleh Yesus sebagai batu penjuru. Oke, kita lihat ya di dalam Matius 21. Di dalam Matius 21, Matius 21 ayat ke-43. Inilah ya, mereka itu kemudian menambah-nambahkan setelah ini. Coba kita lihat nih, teman-teman ya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan ini. Ini banyak terjemahan yang ngaut. Contoh, kita di dalam bahasa Ibraninya. Di dalam bahasa Ibraninya, akan diberikan kepada satu orang. Kalau bangsa dalam bahasa Ibrani, bangsa di luar bangsa Yahudi adalah goyim. Kenapa di sini terjemahkan bangsa? Padahal kata Yesus, umat pilihan Tuhan akan diambil dari bangsa Yahudi kepada Nabi Muhammad. Karena ini merujuk kepada Nabi Muhammad dengan diksi goy, le, kepada goy satu orang di luar bangsa Israel. Maka mereka menambahkan ayat palsu di ayat ke-44nya. Saya bukakan tafsirannya ya. Ayat ke-44. Nah, ayat ke-44, Matius 21, ayat ke-44. Ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli. Kenapa dibuat ayat yang tidak asli? Kenapa dibuat ayat palsu? Karena sebelumnya, Yesus menubuatkan tentang Nabi Muhammad. Jadi kalau kamu mau berdebat masalah Paulus atau Nabi Muhammad, Nabi yang palsu, Nanti besok. Kamu jawab-jawab, Tidak ada korelasinya. Yang harus kamu selesaikan sebetulnya pada malam hari ini adalah Alkitabmu palsu atau asli. Ternyata, Kamu tadi mengatakan, Saya mendapatkan manuskrip dari patikan. Sejak kapan saya mengomong manuskrip dari patikan? Saya bilang, Ini data nih. Data sesuai dari patikan. Di sini disebutkan bahwa Matius 18, ayat 11, kosong. Kok kamu mengatakan saya mendapat manuskrip? Jangankan saya. Manuskrip itu sudah hilang. Sudah banyak yang kurusak. Itu autografa gitu loh. Jangan nangis kamu. Kata, Oke ya. Teman-teman terima kasih banyak. Al-Islamu ya'luwalayu'la'alayh. Islam itu tinggi. Dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam Bagi jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, Tapi karena kebenaran Islam. Inna dina inda Allahil Islam. Agama yang benar, Agama yang diridoi di sisi Allah hanya Islam. Saya undang pendeta terhebat untuk mengalahkan saya. Bukan saya hebat, Tapi karena kebenaran Islam. Ditanya Alkitab, Nanyanya ke Nabi. Kalau kamu berani, Kita nanti debat. Siapa Nabi palsu? Paulus? Atau Nabi Muhammad? Kalau berani itu ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Membalas kebaikan teman-teman yang sudah berkontribusi di dalam live ini. Oke? Udah ini. Oke, terima kasih buat moderator juga dan teman-teman semua. Terima kasih. Sampai lagi kita debat? Besok bisa? Besok. Besok. Paulus Nabi palsu. Kamu kan minta datang itu. Tidak, sudah. Enggak, jangan ini. Kamu kolom aku, Biar kamu nanti Mana si Nandar, mana si Nandar. Gimana bisa kita peka Live ada debat semacam ini. Kamu jangan kolom saya. Nanti besok temanya, Baru nanti kamu tanya itu. Temanya nanti malam, Besok malam, Paulus, Yesus, Atau Nabi Muhammad yang Nabi palsu. Jam berapa? Jam 8 juga ya. Jam 8, ya. Jam 8 on time ya. Temanya Yesus. Yesus, Paulus, Dan Nabi Muhammad. Siapa yang Nabi palsu? Nanti terbukti si Paulus yang Nabi palsu. Oke ya. Nanti besok. Nah baru itu temanya. Ini kamu tema Alkitab, Lari ke penabian. Kan tidak camu. Besok ya, aku tunggu kamu. Temanya Yesus. Tapi temanya Yesus, Paulus, Nabi Muhammad. Siapakah Nabi palsu? Temanya apa? Yesus. Paulus, atau Nabi Muhammad yang Nabi palsu. Tiga ya. Yesus. Siapakah Nabi palsu? Yesus atau? Siapakah Nabi palsu? Yesus, Paulus, atau Nabi Muhammad? Siapakah Nabi palsu? Oh iya Yesus, Paulus sampai Nabi. Oke ya. Udah ya. Ya makasih ya. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Sampai jumpa ya. Kita saudara bang ya. Iya 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 iya. Kita saudara ya. Iya 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 udah jangan nangis. Kamu gitu aja. Jangan nangis. Biasa aja. Yesus ingat pelajari nih Yesus siapakah Nabi palsu Yesus Paulus atau Nabi Muhammad? Oke siap. Iya. Ya makasih. Bye bye. Sekalipun gak ada data sama sekali. Gak ada. Makanya aku males. Orang aku sudah ngumpulin data. Dibilang jawabannya salah semua. Ya dari beberapa kali debat kan memang seperti itu. Bahkan kita bikin perjanjian. Tetap aja kayak gitu. Ya kan di dalam kepala dia. Ini bukan si Rudinya. Tapi target kita ini adalah orang-orang yang dibawa. Teman-teman terima kasih. Ayo terima kasih. Nanti kita ini. Kita apa namanya itu. Kok jadi kita yang PK sih? Ya gak apa-apa. Apa lagi kita PK yang nonton 3000. Ayo guys. Ya gue pasti kalah lah. Dudu. Ya gak apa-apa. Kan cari menang kalah gitu disini. Ya gue mah mau kalah mau menang. Enggak penting. Keroyokan katanya Cebi. Kita dibilang keroyokan. Keroyokan dari tadi aku ngapain weh? Keroyokan. Sejak kapan keroyokan? Orang si Cebi itu moderator kok keroyokan. Kalau Rudy ngerasa dari dulu setiap debat aku gak netral. Dia gak mau pasti pakai aku sebagai moderator. Cuma debat guys. Jangan terlalu ini. Jangan baper lah. Nyotong-nyotong ini. Biasa aja. Terima kasih ERLipopro. Nih heavy aku punya video bagus ya. Video apa? Ntar bagus ini. Video TikTok. Jangan di-share ke TikTok. TikTok aku gak bisa di-inbox. Enggak. Enggak aku putarkan disini. Bagus. Ya teman-teman nanti kita buka debat. Sabar-sabar lainnya ya. Cek. Yang bilang keroyokan itu gak nonton sampai selesai. Ya Allah. Kalau saya melayani saudara. Saudara juga harus berbagi kasih tau diri. Ya. Kasih Gip Gip. Pendeta. Saya sudah melayani saudara. Kasih Gip Gip. Lucar. Oh aku di HP yang ini. Di HP yang ini dikirimin sama Bang Moto. Screen shootannya yang alisnya. Yang bulu matanya lentik gitu loh. Sekarang dia bagus. Nanti. Ntar ya. Saya kira berasumsi. Saya kira membuat dan memadikan. Tolong Tuhan. Ya kalau dapat. Kalau dapat Gip. Ya ini. Apa namanya itu. Wah-wah gitu. Kalau dapat bunga itu. Tujat. Aku pertama kali lihat beliau itu. Waktu dihujat dia nangis di live. Sampai nangis beneran loh. Saya cuma selalu baik. Kalau saya merayani saudara. Saudara juga harus berbagi. Kasih tau diri. Ya. Kasih Gip Gip. Kasih Gip ya. Saudara saya sudah kotor 2 jam. Saudara. Tidak ada yang Gip Gip katanya. Iya teman-teman Kristen ya. Teman-teman Kristen. Daripada kalian nge-Gip untuk debater-debater siapa. Penghujat ya. Mending kalian tuh nge-gip Bapak itu. Dia tuh pure untuk penginjilan ya. Bukan untuk berdebat. Saya sudah berkotoh 2 jam. Tapi kalian tidak tahu diri. Tidak ada Gip-gip katanya. Lu jawab. Kalau nonton sendiri ketawa-ketawa ini. Oh. TKG. Maksudnya. Saudara juga harus berbagi. Kasih tau diri. Ya. Kasih Gip Gip. Kasih Gip ya. Jadi take and give. Memberi dan menerima. Saya berbagi dan menerima ya saudara. Mari Gip Gip. Saya bukan hambatuan awal-awal. Channel saya bukan pendet. Bukan awal-awal ini. Jangan tulis area-area. Iya. Sekarang lagi live ya. Lucu loh. Mamah punya apa sih pendet. Refs apa ya? Pendeta ini. Ini. Pendeta daromes. Daromes. Oh iya. Dia lagi live. Lucu loh. Jangan dikerjain ya. Jangan dikerjain ya. Wih. Kita lihat apa sejaga dikerjain. Ya teman-teman. Di itu komennya di nonaktifin sama dia. Oh di nonaktifin. Wih. Udah di nonaktifin. Mungkin sama keluarganya ya. Siapanya. Janganlah. Dia. Dia tidak. Sedang berdebat ya. Kalian jangan. Pukul rata. Mentang-mentang dia nginji. Langsung di. Dikerjain di komen. Aku laper. Makanya aku makan ya. Wih. Malam-malam makan Pak Soi. Jadi pengen makan. Bagaimana kau. Bang Rudy itu kalau. Kalau dengerin Bang Nander lagi. Bernarasi ya. Dia diem. Kayak. Kayak mainan yang di mobil itu loh. Gak masalah begini loh. Enggak debat apapun kok. Jawabannya asumsi semua gitu loh. Wujud. Ini. Ah. Aku ya. Gila. Gila. Iya kan datanya udah di otak dia. Iya kalau di otaknya bener sih. Gak masalah. Maksudnya kalau datanya. Iya kalau. Contoh tadi. Sep Tua Ginta. Semua tahu. LX itu 70. Cuma yang jadi pertanyaan. 70 itu maksudnya apa? Maksudnya naskah Tua Ginta itu naskah apa? Naskah Sep Tua Ginta. Itu adalah perjanjian lama. Dalam bahasa Yunani. Itu adalah naskah tertua. Perjanjian lama. Tiga abad. Sebelum Yesus lahir. Sudah ada. Itu Sep Tua Ginta. Nah. Gitu maksud saya. Ini malah. 70-70. Kalau ngomong 70-70 Rabi. Siapa nama 70 Rabi itu? Sampai mentok pun gak bakal tahu. Mantap Nandar. Cuma kamu lambat bila menjelaskan katanya. Apanya. Tidak ada teman-teman ini. Aku soalnya bingungnya gini. Dia dijelaskan apapun. Tidak nyambung gitu. Tidak dijawab itu gimana. Tuh kan otot-ototnya gak nyambung ya. Kita ini membahas tentang Alkitab palsu atau Quran. Bukan masalah kenabian. Nah nanti besok baru kenabian. Besok. Besok baru nabi palsu. Besok baru nabi palsu. Kalau ini sekarang membahasnya. Raki. Terima kasih. Ini membahasnya bukan tentang kenabian. Jadi kalau saya jawab itu. Nanti gak nyambung arahnya kemana. Saya sudah tahu. Kalau Kristen terdesak. Pasti dia. Cari tema. Maksudnya. Keluar dari topik. Out of the topic. Itu cara Kristen. Makanya jangan. Jangan ngikuti alur Kristen. Dia tahu. Wah ini gue gak bisa jawab nih. Oh kita harus. Secar dia dengan pertanyaan yang lain. Saya gak terpancing. Itu cara orang Kristen. Kalau sudah terdesak. Sudah tidak bisa dijawab. Akhirnya. Cari pertanyaan yang lain. Kalau saya gak mau. Saya gak mau didikte. Kalau kamu mau bahas nabi palsu. Besok. Kalau sekarang temanya. Alkitab atau Quran yang asli. Kalau Al-Quran asli. Tidak ada dia menyebutkan data-data perubahan Quran. Kalau saya. Sudah saya banyak itu. Kalau tidak di waktu. Saya jabarkan semua itu. Karena yang bikin debat kurang puas itu. Kalau di timer. Kalau di timer ini kan kita. Lagi jelasin nih. Sebetulnya sudah banyak yang mau disampaikan. Kan waktunya. Ketika misalnya waktu selesai. Lawan bicara ngomong. Akhirnya. Kita kan gak mungkin melanjutkan yang kita awal mula terpotong itu. Tetapi menanggapi yang dia katakan. Gitu ya. Ya jadi yang dimaksud itu kan. Anak batak itu bilangnya bertapa ya. Jadi kan sebetulnya kan bertahanus. Bukan bertapa. Jadi dia secara. Salah tribunologi aja udah. Udah salah. Kacet suaminya mana. Suaminya mana. Ini kita lagi peka ya. Kecep habis ini aku debat ya. Oke aku juga mau buka room. Apa? Apologet Indonesia. Aku sampai. Pening kepala aku ini. Ngadepin orang-orang asum. Habis kan? Hah? Yes. Semoga. Terima kasih so much. Ini. Habiskan saja. Pak Hen. Terima kasih paduka. Ini teman-teman harus tahu ya. Jangan terkiring dengan ini. Saya temanya bukan. Ada Mama Paris Lala nih. Mama Paris Lala. Saya sudah saya sampaikan. Ini temanya bukan masalah. Bukan masalah kenabian. Tapi masalah. Masalah Alkitab atau Al-Quran. Jadi teman-teman itu harus tahu ya. Strategi dalam debat. Jangan mau didikte oleh orang. Itu ya cep ya. Ini buat teman-teman ya. Jangan kita mau didikte. Ini temanya bukan masalah kenabian. Kalau mau bahas kenabian ya besok nanti. Harus tetap satu dalam tema. Jangan keluar tema. Iya. Kita ini tidak bisa mengikuti semua kata orang. Nandar begini, nandar begitu. Enggak. Dia bisa. Saya juga punya pendirian sendiri. Jadi. Kalau ini temanya tentang Alkitab tidak asli. Kemudian dia beralih kepada Nabi Muhammad asli atau tidak. Kan enggak. Enggak. Evel to Evel. Bukan pembahasannya di situ. Ini teman-teman juga harus ini ya. Harus apa namanya itu. Harus tahu. Contoh. Debat dalam apapun ya. Saya dulu debat hukum ya. Debat hukum, debat apapun. Kalau misalnya masalahnya ekonomi ya ekonomi. Jangan lari ke peperangan misalnya. Kita debat ekonomi nih. Strategi ekonomi di Indonesia. Tiba-tiba kita berbicara tentang peperangan. Tentang genosida. Kan enggak nyambung. Gitu loh. Kalau bahas Nabi palsu. Ya nanti besok. Sabar. Tidak semua pertanyaan harus kita ikuti. Ritmenya. Apa kita ikuti gayanya. Kita kan bahas tentang Alkitab atau Al-Quran yang asli. Itu bahasan kita. Bukan bahasan Nabi asli, Nabi palsu. Kalau mau bahasan Nabi asli, Nabi palsu. Besok. Nah gitu ya. Ini. Kalau kita ngikutin. Nanti enggak dibahas Alkitab. Al-Quran atau tidak. Iya enggak Cep? Melebar lah. Jadi kalau tema. Jadi teman-teman harus tahu nih. Bikin tema baru. Nah. Ini disetep. Jangan ini dulu ya. Ini teman-teman ya. Saya mohon ya. Jadi harus tahu nih. Diskusi ini temanya apa. Saya sama Bang Juma debat sama si Amat, sama si Erben dulu tuh ya. Di roomnya, di roomnya siapa ya dulu? Di roomnya si Ica ya. Sebelum si Ica ini ya. Sebelum dia oling. Iya sebelum dia oling. Nah. Dulu saya sama Bang Juma. Saya sama Bang Juma. Apa namanya itu? Collab. Kristen-nya si Erben sama si Amat. Temanya Tuhan mana yang benar. Konsep ketuhanan mana yang benar. Yahudi, Islam atau Kristen. Saya menjelaskan tentang ketuhanan. Bang Juma menjelaskan tentang ketuhanan. Si Amat bahas tentang Nabi Muhammad menikah Aisyah r.a. Gak nyambung. Kenapa bahas itu? Karena mereka tahu konsep ketuhanan ini adalah konsep lemah di dalam Kristen-an. Jadi mereka lari nih. Menghujat Nabi Muhammad dengan pernikahan. Apakah kita waktu itu harus ngejar? Ya saya sudah menjauhkan tadi. Ya masalah pertapa itu dasarnya dari mana? Sudah saya jelaskan. Tapi kalau mau lebih komplit lebih jelasnya lagi. Siapa Nabi Palsu? Besok. Itu ya. Oke, terima kasih Cep. Oke. Iya, masalah sekretaris apa? Besok ya. Nabi Luga. Apa Om? Berisik-berisik. Yang ini terima kasih telah meny relevance. Terima kasih.